Polres Barito Utara Kalimantan Tengah menggelar reka ulang pembunuhan seorang juru parkir dengan cara ditombak yang terjadi tiga pekan yang lalu di seputaran pasar bebas banjir PBB Muara Tewe. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kepada tersangka, reka ulang dilakukan 5 polres senempat. Petugas menghadirkan tersangka sadat, yang tak lain adalah pelaku tunggal yang menewaskan surya yang terlebih dahulu membunuh sarif teman sesama pedagang ikan. Beberapa adegan diperagakan sadat, mulai dari awal hingga sampai ia membunuh surya yang saat itu diperankan oleh petugas. Selain itu, seorang saksi bernama Cina, penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum juga dihadirkan dalam reka ulang tersebut. Banyak pertimbangan kami, sehingga kami kemarin sepakat dengan penasehat hukum dan jaksa penuntut umumnya bahwasannya rekonstruksi tersebut akan dilaksanakan di polres pada hari ini dengan menghadirkan saksi-saksi juga. Peristiwa berdarah hingga menggayarkan warga di pasar Morateweh ini berawal dari perkelahian antara surya dan sarif yang akhirnya berujung pada tewasnya sarif dengan luka tusuk sebilah parang yang menancap di lehernya. Tak terima korban sarif tewas, sadat langsung mengambil sebuah tomba hingga mengejar surya. Perkelahian pun terjadi hingga menyebabkan surya tewas yang ditomba oleh sadat. Sadat mengaku aksi nekat ini dilakukan hanya demi solidaritas sesama teman pedagang ikan yang terlebih dahulu dibunuh oleh surya hanya gara-gara cek cok mulut. Tersangka sadat bakal dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.